Intro 7 bulan sudah sang maestro Didi Kempot pulang ke pangkuan ilahi Didi Kempot berpulang tapi karya-karyanya tentu tidak akan pernah hilang Menulis ratusan lagu patah hati tapi romantis menjadi ciri khasnya Inilah yang diakui oleh penyanyi senior Yuni Syarang saat dia merasa tertipu janji mas Didi Diajak dua, sudah rekaman, sudah punya banyak planning, tapi gak jadi bikin video putaran Sebenarnya punya planning ini dari tahun 2000, hasilnya tidak terlihat Ini kan secara terjadi bersia Allah Kalau bikin ini terjadi atau tidak terjadi, jadi terdengar Ini terjadi dengan orang itu Aku waktu ini semua bersyukuran aku Walaupun aku banyak banget bayangin Kenapa kira-kira itu? Tidak bersyukur randain, tetapi gue lukuh Yuni Syarang yang kabusan janji, Sobat Ambiar juga patah hati Bagaimana tidak? Sebab didi Kempot terbukti sukses membawa musik campur Sari Jawa Merasuk ke dalam hati generasi muda lintas daerah hingga lintas negara Itulah dia, itulah dia yang ingin, saya gak bisa dikit Mas ibu, usia itu, yang nyanyi sama anak-anak muda Lagunya Jawa aja, jika Jawa ini sudah bergerak Bahasa Indonesia, jangan gitu Harus disamakan dulu kadang-kadang Kadang-kadang lo buah, apa-apa-apa Sama ini ke Bahasa Indonesia Ini gak pakai Bahasa Indonesia, langsung batu Jawa Jika lagu-lagunya masih banyak dinyanyikan Jika para Sobat Ambiar tetap setia pada Sang Maestro Akankah ada regenerasi sosok didi Kempot? Halo, salam, saya Yuni Syara Jangan lupa tak tiga senek didi Kempot Setiap hari Rabu jam 7 malam Adanya di CCT Jangan lupa Jangan lupa like, share, subscribe, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like, share Terima kasih.